Intro 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 Hai, ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya aku akan nge-battle ini adalah 2 sunscreen dari brand Skintific jadi kalau misalnya nih kalian udah ngikutin channel aku lama, kalian pasti tau kemarin aku habis nge-review untuk sunscreen terbarunya mereka yang namanya adalah Skintific 5X Thermite Serum Sunscreen, ini aku suka banget karena memang ada kandungan 5X Thermite yang bagus untuk memperkuat skin barrier masih juga dengan kandungan-kandungan yang lainnya seperti Hyaluronic Acid Tentera Asiatica, jadi bisa menenangkan kulit juga dan kalian gak perlu khawatir misalnya kulit kalian lagi sensitif kayak ada jerawatnya, iritasi memakai sunscreen ini aman ini sudah package kedua yang udah mau habis akhirnya aku beli lagi dong ini bener-bener masih baru belum aku buka karena tiap hari juga aku pakai jadi aku nyetok satu lagi tapi sebenernya aku juga udah beli sunscreen yang satunya yaitu yang Skintific Ultra Light Serum Sunscreen yang kayak gini jadi ini yang warna putih seperti ini aku udah pakai juga beberapa kali dan kalau aku lihat dari SPF nya sih sama, mereka SPF 50+, PA++++ tapi ada beberapa kandungan yang berbeda nanti aku akan jelaskan lebih detail ya di videoku kali ini kalau misalnya ternyata kalian nungguin video ini penasaran juga perbedaannya apa sih dari antara keduanya ini so pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaat dan lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke video battle-nya yang pertama sekarang aku akan ngebahas detail dari package-nya nih, kalau kalian bisa lihat disini sebenernya dia tuh packagingnya sama bentuknya botol slim yang kecil jadi ini praktis banget kalau misalnya kalian mau bawa-bawa itu nggak bakal menuh-menuhin tapi ternyata waktu aku lihat netonya itu berbeda ya di bagian yang ultralight serum sunscreen dia ada 25ml sedangkan yang 5X serum sunscreennya ada 30ml pas aku cek untuk harganya sebenernya keduanya sama Rp139.900 atau Rp140.000 lah ya tapi disini lagi ada diskon jadi Rp116.000an memang di Skintific sering ada promo-promo diskon pokoknya nanti untuk harga terupdate-nya kalian bisa cek langsung aja di kolom deskripsi ya aku udah sertakan disitu dan aku akan bahas satu persatu mulai dari yang 5X Sermite serum sunscreennya dulu package-nya warna biru full doff kayak gini, cakep sih dan memang ini khasnya yang 5X Sermite warna biru udah gitu kandungan-kandungannya sendiri dia ada UV-E UV B Filter pastinya dengan SPF 50 Plus PA++++ bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari tapi gak cuma itu aja karena disini dia Intensive Sun Protection yang melindungi juga dari blue light jadi kayak radiasi dari gadget juga so, menurut aku sih ini multifungsi ya untuk sunscreennya udah gitu kandungan-kandungannya ada Hyaluronic Acid yang pastinya dia bisa melembabkan kulit masih ditambah satu lagi nih kalau aku lihat di ingredientsnya juga menyemputkan ada Sentella Asiatica yang ini bagus untuk bisa merawat atau menenangkan kulit waktu lagi iritasi misalnya lagi jerawatan gitu ya itulah kenapa aku suka serum sunscreennya ini karena dalam kondisi kulit aku yang seperti apa gak masalah kita pakai gak ada baunya sama sekali pastinya masih ditambah 5X Sermite yang bisa memperkuat skin barrier juga ya nanti untuk detailnya akan langsung aku kasih tujuh aja waktu diaplikasikan di wajah dan sekarang aku akan masuk ke yang Ultra Light Serum Sunscreennya disini untuk warnanya agak beda dia warnanya putih terus dibagian atasnya tuh kayak tutupnya silver gitu jadi kesennya kayak lebih bersih tapi agak mewah gitu ya dibandingkan yang tadi lebih simple udah gitu kandungan-kandungannya sendiri dia ada UV-E UV-B filter masih sama dengan yang 5X Sermite jadi ASPFnya juga 50+, PA++++ yang dia bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari dan ternyata disini disebutkan blue light juga nih mirip-mirip sih berarti ya sama untuk UV-E UV-B filter ini memberikan pelindungan kepada kulit tanpa membuat kulit tuh berasa berat ataupun berminyak nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di wajah aku udah gitu ada kandungan vitamin C ternyata ya yang dia ini bagus untuk sebagai antioksidan bisa melindungi wajah dari radikal bebas, polusi, debu, dan lain-lain kalau misalnya nih kalian sering ada aktivitas di luar ruangan yang untuk vitamin C nya ini ternyata dia juga bisa membuat kulit terlihat lebih smooth udah gitu juga lebih menyamarkan tanda-tanda penuaan dini mungkin seperti kerutan dan lain-lain ya udah gitu yang terakhir ferulic acid ini kayak lebih antioksidan yang lebih powerful gitu dibandingkan vitamin C jadi bisa membantu mengaktifkan vitamin C fungsinya bisa lebih maksimal untuk memberikan perlindungan ke kulit ya itu tadi untuk beberapa kandungan dari yang ultralight serum sunscreen dan biasanya memang kalau ada kandungan vitamin C seperti ini juga akan membantu tuh mencerahkan wajah so ya mungkin kalian juga udah penasaran untuk pengaplikasiannya seperti apa ini kedua sunscreen nya udah aku pakai di wajah aku dan untuk lengkapnya akan aku kasih lihat di videoku yang berikut ini ini langsung akan aku pakai aja 2 sunscreen nya di wajah aku untuk yang ultralight di sisi kanan dan yang ceramic di sebelah kiri karena memang di sisi kanan wajah aku tuh ada nuda-nuda gitu yang agak gelap jadi nanti kita lihat coveragenya kayak gimana tapi di sini untuk sunscreen nya dia teksturnya cair banget tuh langsung ngalir di tangan aku dan ini aku langsung aplikasikan aja di sisi kanan wajah aku awalnya sih tadi agak putih ya tapi kayak nggak mengguak lama setelah diratakan menyatu aja ke kulit jadi nggak yang kelihatan adempul atau seperti apa gitu ini sudah berasa cukup lembab sih waktu aku pegang-pegang di wajah aku dan kelihatan sudah lumayan glowy ya muka aku yang sebelah kanan sekarang aku langsung akan ratakan aja di dahi aku pokoknya sisi kanannya ya juga sampai ke leher di sini sih menurut aku karena teksturnya memang cair dia cukup gampang diratakan nih di kulit aku hasilnya kayak gini ini udah selesai aku pakai di sisi kanannya akan aku zoom dan kasih before afternya menurut aku sih bisa dibilang ini noda tidak tersamar ya tetapi kulit berasa lebih glowing dan juga berasa cukup lembab tapi waktu aku bandingkan dari depan nih kelihatan disitu kalau wajahku yang kanan tuh sedikit lebih cerahan gitu tapi caranya masih natural dibandingkan sisi kirinya yang belum aku aplikasikan dan pastinya terlihat glowy yang gak berlebihan gitu jadi gak kelihatan berminyak masih natural banget sekarang aku akan pakai untuk yang seramai sunscreennya ambil dua ruas jari juga ya ini udah mau habis jadi agak susah ambilnya warnanya putih susu dengan tekstur yang agak lebih kental dibandingkan yang tadi jadi waktu diratakan tuh kerasa awalnya agak lebih tebel gitu karena kan yang tadi lebih cair dan kayak lebih cepat nyatu aja disini dia gak butuh waktu walaupun waktu diratakan sih dia masih gampang dan langsung bisa menyatu ke kulit aja sama dengan yang sisi kanan yang tadi ini aku aplikasikan sampai ke dahi leher aku wajahku disini sudah berasa kayak lembab gitu ya karena kan tadi memang ada kandungan hyaluronic acid jadi berasanya sih lebih lembab nih daripada yang pertama tadi kalau aku rasa-rasain nih ini udah lumayan meresap tinggal aku tepuk-tepuk biar penyerapannya lebih maksimal aja dan aku akan kasih tunjuk hasilnya seperti apa oke seperti ini before after kelihatan ya yang beforenya itu masih biasa aja di afternya berasa lebih lembab udah gitu lumayan agak sedikit glowy ya tapi kalau dibandingkan dengan yang ultralight tadi sih lebih glowingan yang ultralight dengan finish ini di sebelah kanan aku terlihat wajahku lebih kelihatan cerahan tapi kalau aku pegang-pegang seperti ini setelah meresap untuk keduanya tidak berasa lengket sama sekali dan ini sih rasanya ringan ya di wajahku oke itu tadi untuk cara pengaplikasiannya kalian udah lihat perbandingannya seperti apa ya untuk dua sunscreen ini akan aku kasih kesimpulannya aja ya dari segi teksturnya agak berbeda yang 5X Remite dia kayak sedikit lebih kental dibandingkan yang ultralight serum sunscreen tapi waktu diratakan di kulit itu sama-sama cepat menyatu ke kulit aja walaupun sih menurut aku lebih cepat meresap yang ultralight serum sunscreennya hal ini wajar karena memang dia teksturnya lebih cair ya tadi dibandingkan yang 5X Remite terus dari segi finishnya kalian tadi juga udah lihat untuk yang ultralight serum sunscreen ini memberikan efek wajah menjadi lebih cerahan walaupun gaya bener-bener putih atau abu-abu masih natural banget dan juga dua-duanya memberikan efek muka yang glowing dan perbedaannya ada setelah sunscreennya bener-bener meresap ke kulit aku akan bandingkan aja disini waktu dipegang menurut aku sih berasa lebih lembab yang bagian 5X Remite karena tadi memang kandungannya itu hyaluronic acid ya yang dia bisa menambah kelembaban di kulit tapi setelah aku baca-baca di ingredients yang ultralight serum sunscreen ini juga ada sodium hyaluronite nya tapi mungkin kadarnya agak berbeda ya dengan yang 5X Remite karena lebih disebutkan sebagai key ingredientsnya tadi walaupun sih dua-duanya overall kalau aku pegang-pegang semuanya memberikan kelembaban ke kulit ya dan setelahnya aku akan kasih tunjuk tadi waktu mengaplikasikan cushion disitu kelihatan cushionnya juga tetap gampang diratakan menyatu aja ya dengan kulit jadi nggak kayak ada residu atau ngelopek-ngelopek gitu loh untuk si sunscreennya so aman banget setelah meresap kalian bisa langsung mengaplikasikan makeup itu mungkin kalian agak salvok nih disitu aku pakai cushion apa karena coveragenya bener-bener mantul banget pastinya masih dari Skintific ya ini yang Cover All Perfect Cushion ini produk terbarunya mereka aku suka karena memang coveragenya bagus hasilnya masih natural dan cukup tahan lama coba dong buat kalian yang udah nyobain cushionnya komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa sih oke sekarang aku mau tes ya untuk foto menggunakan flash seperti apa apakah dia ada white castnya sejauh ini sih menurut aku nggak ada white cast ya tetap bagus-bagus aja aku akan kasih tunjuk hasil dari muka aku atau mungkin sekali lagi ya kayaknya kurang deket soalnya yang tadi segini hasilnya di muka aku aja ini padahal udah aku lumayan zoom ke depan masih bagus nggak yang kelihatan jadi putih banget gitu biasanya kan agak aneh ya kalau misalnya kita pas jalan-jalan tiba-tiba kita foto di daerah yang kurang pencahayaan pakai bleach dan hasilnya jadi putih banget biasanya kan itu white cast tapi untuk sunscreen ini dua-duanya sih aman nggak white cast sih di muka aku dan untuk kesimpulan akhirnya sebenernya untuk dua sunscreennya ini aku masih bisa pakai ya dua-duanya cocok di wajah aku aku udah pakai yang ultralight beberapa hari juga aman tapi memang menurut aku kalau misalnya nih kalian punya permasalahan kulit yang cukup kompleks kayak kulit kalian sensitif sering berjerawat sering kayak ada iritasi beruntusan akan lebih cocok menggunakan yang 5X Sermite Serum Sunscreen karena seperti yang aku bilang tadi dia ada kanua centella asiatica dan juga Sermite yang bisa memperkuat skin barrier dan mengatasi permasalahan kulit kalian udah gitu juga tetap melembabkan tanpa rasa berminyak sih menurut aku jadi aman ya dipakai di tipe kulit berminyak tapi kalau misalnya kalian tuh kulitnya lebih normal kayak nggak terlalu banyak bermasalah nggak sensitif dan pengen sunscreen yang kelihatan mencerahkan kulit mungkin kalian bisa cobain yang ultralight serum sunscreen ini karena memang hasilnya bisa lebih kelihatan cerah mukanya melembabkan dan juga glowy tanpa rasa berminyak juga nggak lengket sama sekali dan pastinya untuk produknya dari Skintific dia sudah ada nomor BPOM nya cruelty free sls free mineral oil free paraben free alkohol free jadi pastinya aman banget ya buat kita pakai di wajah dan setelah lihat video battle nya nih menurut kalian kalian lebih suka yang mana 5X Sermite Serum Sunscreen atau yang ultralight serum sunscreen coba dong komen-komen di bawah dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku yang seperti ini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye